Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi sebagian orang, memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaannya kepada hewan peliharaan. Namun ternyata memelihara kucing juga mendapatkan banyak manfaat. Hal itu karena kucing merupakan salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyayanginya maka akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda, Orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang maha pengasih. Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, miscaya penduduk langit akan mengasihimu. Selain itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lima janji kepada mereka yang menyayangi berbagai hewan. Salah satunya hewan seperti kucing. Lantas, apa saja kelima janji Allah itu? Yang pertama adalah mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmatnya. Ternyata rahmat Allah juga dapat diberikan kepada orang yang suka menyayangi hewan seperti kucing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sebelihan, miscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Memelihara kucing ternyata termasuk ke dalam suatu ibadah, sehingga dapat mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Kucing bukanlah hewan yang najis. Maka dari itu, jika ada kucing masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir, melainkan dipelihara atau diberi makanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i Abu Daud Tirmizi dan disahikan oleh Al-Albani. Yang kedua adalah, dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah SWT. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing, ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Jangankan hewan seperti kucing. Dalam suatu riwayat, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah SWT meski memberi minum seekor anjing. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kahwosan. Lalu, wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhori. Yang ketiga, bernilai sedekah. Bagi orang yang suka memeliharanya, seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama hanya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu, karena saat ia memberi makan, minum, dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah, apa yang ia lakukan bernilai sebagai sedekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati dan jantung, yang hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman, lalu tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhori. Yang keempat, mendapat ampunan dan ridho dari Allah SWT. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan, khususnya bagi umat Islam, agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho Allah SWT. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Luqman, dalam syaruhnya di kitab Adabul Mufrod, setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini, agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho Allah SWT. Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, menyiksanya. Jika dibelihara tidak diberi makan, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi. Hadis riwayat Mutafak Alai. Kemudian yang kelima, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya, sebagaimana disyariatkan oleh Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makanan, bahkan membersihkan kotorannya, telak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai janji Allah bagi orang yang suka memelihara hewan, khususnya kucing. Semoga, siapa saja yang menonton video ini bisa mendapatkan pengetahuan agar ketika memelihara hewan, dapat memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Sehingga, apa yang sudah dilakukannya menjadikan Allah ridho atas dirinya. Sehingga dapat memasukkannya ke dalam surganya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallah, walami, sawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.